Video adalah dambaan setiap orang, namun diet dan sejenisnya ini menjadi hal yang berat dan kadang-kadang itu sulit gitu untuk dijalani kan. Tapi tidak usah khawatir lagi karena Anda bisa langsing cukup dengan mengubah pola pikir. Nah bagaimana caranya kita akan membahasnya dan untuk Anda yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman bisa menghubungi kami di 294-6188 untuk Jabodetabek dan 021-294-6189 untuk di luar Jabodetabek. Dan nanti Anda bisa mendapatkan juga goodie bags yang berisi, ada buku dan juga ada CD-nya langsung, CD audio sugesti. Oke dan telah bergabung bersama kita di sini ya Shanas ya, teman-teman dari Mindslim Program. Ini ada Mas Juli Triharto selaku foundernya, kemudian juga ada Mas Helmi, Mas Helmi Hananto, ini juga peserta Mindslim dan tentunya Ibu kita yang cantik sekali di pagi hari ini. Jadi saingan kamu, Ibu Ratih Dardo Subroto. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Ibu Ratih ini juga katanya dulu adalah seorang peserta Mindslim, tapi sekian sekarang sudah menjadi coach selama kurang lebih setengah tahun ini. Betul Bu? Betul. Oke, mungkin kita kemas Julinya dulu kali ya Nasya. Kita penasaran sebenarnya metodenya seperti apa gitu Mas, sampai bisa menurunkan 5-10 kilo, benar? Bisa lebih dari 10 kilo, prinsipnya adalah perubahan kebiasaan. Kita nggak fokus pada kilogram, fokus kita pada habit yang dilakukan oleh klien-klien kita. Jadi mereka nggak emotional eating, mereka nggak craving, mereka juga memiliki motivasi untuk bergerak lebih banyak, mereka juga feel good dengan tubuhnya, mereka juga punya self-esteem yang lebih baik dengan memprogram ulang pikiran. Kita selalu katakan bahwa gemuk bukan salah mereka, tapi pikiran bawah sadar mereka yang perlu diprogram ulang. Tapi caranya atau prakteknya langsung seperti apa sih? Itu kan tadi kayaknya wacana dari Anda gitu loh Mas. Nah misalnya kita lagi ada dalam sesi-sesinya nih, ya kan? Kasih teasernya dong sedikit. Dan kita menggunakan hipnoterapi, NLP, NLP, itu adalah Neuro Linguistic Programming dan juga Teknik Coaching. Bahwa mengubah habit perlu masuk ke dalam pikiran bawah sadar seseorang. Karena yang menggerakkan perilaku seseorang adalah pikiran dan perasaannya. Hingga akhirnya yang kita perlukan adalah metode bagaimana kita masuk ke dalam pikiran bawah sadar seseorang, hingga akhirnya perilakunya berubah. Ketika kita bantu ada, mungkin katakanlah kaitannya dengan makanan, ada beberapa orang yang kalau moodnya lagi nggak bagus, dia larinya ke food. Mood and food connected in many complex ways. Nah dengan cara terapi yang kita lakukan, membantu mereka mendisconek antara mood dengan food. Dan ini yang menyebabkan obesitas adalah karena salah satunya mood and food tadi. Emotional eating gitu ya. Nah kalau dari Ibu Rati sebagai coachnya, ini mengajarkan untuk, saya tuh memang juga salah satu yang kalau melihat makanan langsung dimakan gitu. Nah itu bagaimana mengajarkan? Emotional eating. Iya, emosional sekali. Itu gimana cara mengajarkannya untuk agak sedikit melahan diri gitu? Saya mempunyai pengalaman tersendiri. Jadi waktu permulaan tahun 2013, saya kenal Pak Yuli Triharto melalui suatu talk show di Dharma Wangsa. Kemudian saya melihat, ini this is interesting, mudah dan menyenangkan. Jadi saya terus menjadi klien privatnya Pak Yuli bersama dengan suami saya. Suami saya sudah sepuh, tapi toh berhasil di dalam 5 bulan menurunkan 7 kilo. Saya pun juga. Memang itu melalui satu proses dan kami diberitahu tekniknya. Tapi karena itu berhasil dan waktu saya mengikuti Pak Yuli, saya merasa alasannya adalah kok mudah dan menyenangkan. Dan ternyata memang betul. Mudah dan menyenangkan. Ibu sendiri bisa turun berapa kilo waktu itu? 7 kilo. Saya dari 65 kilo, permulaan goal saya 60. Tapi waktu saya merasa, loh kok itu menyenangkan, kok mudah. Terus saya set a goal lagi, ah lagi, turun lagi sampai 58 kilo. Oke, menyenangkan dan mudah? Menyenangkan dan mudah. Tapi kita mempunyai, Pak Meo, no effort, no gain. Jadi kita tidak pernah mengatakan no pain, no gain. Tetapi dalam tiap untuk mencapai suatu tujuan, harus ada satu komitmen, harus ada satu effort. Baik, nanti kita sambung lagi, Bu, ya. Karena sudah ada yang bergabung bersama kita, Ninas. Selamat pagi. 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 Ya, suaranya bisa tolong diperbesar sedikit, Mas. Oh ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan pertanyaannya. Halo. Ya, sepertinya belum begitu tersambung. Nanti kita akan mencoba menyambungkan lagi. Mungkin ke Mas Helmi, selama ini sudah mengikuti dari tahun lalu juga. Dan saat ini sudah turun berapa kilo nih, Mas? Jadi pada waktu bulan September 2013, itu saya sudah hampir 90 kilogram. Nah, kemudian saya membaca buku, tapi kemudian masih kurang mantep. Jadi saya ikut program pelatihan eksklusif yang di Bali itu. Pada waktu itu saya, bulan November, itu 85 kilo. Dan saat ini saya sudah 73 kilo. Jadi lumayan dalam 4 bulan 12 kilo dan prosesnya sangat. Anda sudah pernah mengikuti pada program penurunan berat badan lain sebelumnya? Belum, karena saya tidak tertarik dengan asupan eksternal yang menyiksa. Jadi begitu saya baca konsepnya Mas Juli, ini cocok sekali buat saya karena semuanya serba alami. Oke, jadi filosofi no pain, no gain memang tidak cocok buat Anda ya. Jadi Anda, tadi apa bu kata Ibu? No effort, no gain. No effort, no gain. Tapi effortnya memang harus besar. Tapi effortnya dirasakan tidak? Mas Helmi mengeluarkan effort itu seperti apa sih? Iya, saya ini kan orang kantoran yang sibuk ya. Jadi saya tidak banyak waktu untuk olahraga. Jadi yang saya lakukan adalah, saya bangun lebih pagi supaya bisa jalan pagi. Kemudian di kantor saya tinggalkan lift, saya pakai tangga berjalan. Kalau hari Minggu cuci mobil. Itu sekarang ini begini Mas? Iya, iya begitu. Oh oke. Jadi bukan berarti si Mind Slim program ini bisa berhasil tanpa orang tidak diet, kemudian tidak olahraga, tidak demikian gitu ya? Prinsipnya bahwa kita boleh makan apa saja, kepan saja. Yang menjadi protokol atau jantung dari program ini adalah kita mengembalikan kembali kecerdasan tubuh dan pikiran. Dalam arti bahwa kita boleh makan apa saja yang kita inginkan. Dan semakin kita mendapatkan makanan yang kita inginkan, semakin sedikit sebenarnya asupan yang kita makan. Karena kita sudah puas dengan makanan yang kita inginkan. Dan kita boleh makan kapan saja ketika lapar. Hanya saja kita harus paham, ada lapar fisik, ada lapar emosi. Lapar mata juga ya kan? Lapar mata itu lapar emosi. Tapi porsinya gimana tuh Mas? Nah, porsinya artinya adalah kita mengenali sinyal fisik kita ketika mulai kenyang. Nah, itu yang kembali bahwa protokol utama dari program ini adalah makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, yang mengganggu program ini atau protokol ini adalah emotional eatingnya, cravingnya, terus motivasi bergerak yang kurang. Nah, dengan pemprograman pikiran, tujuannya adalah supaya mereka bisa punya habit makan merasa lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan punya kemampuan untuk mengatasi emotional eating dan craving. Craving itu ketagihan makanan. Benar. Tapi untuk main slim program sendiri, apa bisa diterapkan untuk anak-anak misalnya? Memungkinkan sekali untuk anak-anak. Karena cara ini tidak melibatkan alat, obat, atau apapun lebih kepada perubahan habit. Dan apalagi anak-anak, bahwa sadar anak-anak itu cukup netral untuk bisa disugesti, disarankan sesuatu yang masuk akal. Tapi biasanya kan doyan jajan, Mas. Betul. Lihat ini, oh saya pengen permainan. Tidak masalah. Selama memang kita memahami bahwa si anak ini memang lapar fisik, katakanlah seperti itu. Dan kita alatih juga si anak untuk bisa cerdas memilih makanan apa yang betul-betul diinginkan oleh tubuh. Asupannya ya. Kalau misalnya begitu kan tadi juga ada gerakan fisik gitu. Nah kalau gerakan fisik mungkin untuk yang memang usianya sudah cukup lanjut gitu. Mungkin suami dari Ibu Ratih itu bagaimana untuk menggerakkan fisiknya agar lebih banyak gerak gitu dibanding kalau misalnya. Suami saya pada usia 90 tahun masih juga Pilates dua kali seminggu. Luar biasa. Masih Pilates. Kemudian tentu mengikuti five magic rules yang ada di Mindslim program ini. Tapi yang indah adalah Mindslim program tidak menggunakan pil, tidak pakai suntik, jadi tidak ada faktor eksternal. Dan yang suami saya mengalami adalah selain menjadi langsing dan bahagia, menjadi sehat. Sangat sehat. Tapi saya tertarik tadi Ibu katakan ada lima Mindslim atau lima magic rules-nya itu. Apa aja sih Ibu? Antara lain adalah makan pada waktu lapar, makan yang diinginkan, kemudian berhenti pada waktu netral. Maksudnya waktu netral? Maksudnya waktu netral? Maksudnya waktu netral? Maksudnya waktu netral? Jadi sebelum kenyang sekali. Oh oke. Sebelum kenyangnya sedikit. Saya rasa di dalam filosofi Jawa juga kami diajarkan bahwa jangan makan sampai kenyang. Nabi pun mengajarkan makan secukupnya, tidak sampai kenyang. Nah, kami juga mengikuti prinsip itu. Berarti jangan makan di bufet restoran dong ya? Boleh sekali. Saya tetap makan di bufet restoran, tapi kan ada salah satu rules adalah makan yang diinginkan. Mulai dengan yang diinginkan. Saya langsung pergi ke bagian dessert. Saya suka sekali. Saya tetap makan coklat, dessert, segala macam. Itu tetap boleh kita makan, tapi tetap selimut. Kita sambung lagi Ibu nanti. Ya, sudah ada yang bergabung lagi bersama kita mungkin? Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Hemi, Jakarta. Ya, langsung dengan pertanyaannya Mbak Yeni. Ya, ini kan dia mindset gitu ya. Berarti prosesnya dihipnotis atau gimana ya? Oke. Itu saja yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Oke. Bagaimana tuh, Mbak Yeni? Ya, memang dalam proses yang kita lakukan ada formatnya dalam bentuk sesi coaching atau sesi terapi. Enam kali ketemu dengan kita. Atau dalam bentuk grup terapi. Yang secara reguler kita adakan di Jakarta sebulan sekali. Kita adakan di Kemang. Prosesnya dua hari. Peserta akan mengalami satu proses transformasi dari habit lama menjadi habit baru dan kemudian mulai menjalankan habit baru. Nah, proses transformasi ini menggunakan hipnoterapi salah satunya. Itu berapa lama untuk mendapatkan habit itu? Beda-beda? Perubahan habit seseorang kita yakini bahwa ketika mereka lakukan tiga bulan secara berturut-turut, maka akan menjadi habit baru. Dan untuk memulai tiga bulan ini butuh effort bagaimana mereka menselaraskan kembali komunikasi antara pikiran dengan tubuhnya. Dan mereka sudah mulai paham bahwa ternyata tubuhnya didesain sang pencipta langsing. Jadi artinya kembali mengubah gaya hidup otomatis akan kembali ke tubuh langsing. Seperti yang saya lagi pegang ini ya mas ya. Ini ada Mind Slim programnya. Jadi Love Food and Stay Slim. Jadi ternyata ada beberapa paket gitu ya mas ya yang kita memang bisa pelajari di situ ya. Mengenai deal with emotional eating, ada juga fit mindset, ada energetic booster, new healthy lifestyle, dan lain sebagainya. Oke. Dan kita juga akan menerima lagi penelpon yang sudah ada. Halo. 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 Mbak, siapa? Di mana? Mau tanya apa? Halo. Dengan ini di Medan. Oke, dari Medan. Silahkan Mbak pertanyaannya. Halo. Ini kan programnya, ini kan di Jakarta. Kebetulan saya orang Medan. Gimana itu caranya? Caranya terbang ke Jakarta pakai pesawat, Mbak? Kalau GTX juga bisa tapi agak lama. Apa pertanyaannya Mbak? Maksudnya Mbak mungkin ingin mengikuti programnya? Ada nggak mungkin di kota Medan gitu ya? Kalau saya ingin mengikuti program tersebut. Oke. Oke, baik. Itu aja pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih. Dia tinggalnya di Medan domisinya. Kita ada coach juga di sana di Medan. Ada namanya dokter khas, kepala rumah sakit Polri di Medan. Beliau salah satu main slim coach kita. Oke, caranya kalau mau menghubungi si dokter tersebut gimana? Atau kalau nggak bisa telpon ke kantor kami di nomor telponnya dia. Silahkan. Di 021-333-3169. Saya ulang ya. Tiga-nya lima kali, 169. Nanti bisa minta di nomor telponnya dokter khas di Medan. Atau bisa berkunjung ke website kami. Di mindslimprogram.com. Di situ akan ada informasi Mindslim Coach di seluruh Indonesia. Tapi kalau cuma berkunjung ke website aja, dijamin belum bisa akan langsung. Harus ketemu langsung sama coach-coach yang ahlinya ya, Nasya? Benar. Kalau Mas Helmy lagi, kalau Mas Helmy melihat program Mindslim ini, apakah ini memang benar-benar bisa diaplikasikan oleh semua orang terhadap istri Anda? Anda sudah mempraktekan nggak ke lingkungan sekitar Anda? Sudah. Jadi sekarang yang paling menyolok adalah di kantor. Di lingkungan kantor kan melihat saya beda gitu kan. Jadi yang gemuk-gemuk tuh, wah Pak Helmy gimana caranya? Mau? Saya kasih aja dulu bukunya. Buku ini? Iya buku itu. Oke. Ini buku ini ya. Nah kalau kita dengan hanya membaca bukunya, apakah kita juga bisa berhasil nih Mas Juli? Ini menarik ya. Ada 45 ribu orang pembaca buku ini. Dan rata-rata mereka melaporkan mereka ada progres penurunan berat badan. Tetapi ada juga yang mereka mungkin dalam membaca nggak fokus atau mungkin belum paham. Dan mereka biasanya akan menghubungi kita untuk ikut program kita. Oke. Kalau audio sugesti ini apa yang bisa diberikan di audionya ini? Audio sugesti disarankan ketika dia sudah tahu programnya, sehingga dia akan melakukan semacam relaksasi. Dan ada sugesti yang kita berikan ke pikiran bawah sadarnya. Hingga akhirnya ketika mereka lakukan itu, setelah mereka rutin mendengarkan akan mengalami proses transformasi perubahan kebiasaan. Oke. Kalau dari Bu Rati, Bu Rati kan selama ini sudah mencoba menjadi coach juga kan. Kalau yang paling signifikan ada nggak sih murid Bu Rati saat ini yang benar-benar mengalami perubahan yang luar biasa? Ya. Ada seorang ibu yang umurnya kira-kira 55. Setelah 3 bulan, kita selalu ada hubungi. Eloknya ya Mbak, kalau misalnya setelah kita mengadakan Mind Slim Therapy untuk 2 hari, klien itu setiap kali bisa menghubungi Mind Slim Center, bisa menghubungi coach untuk tetap dibimbing dan mereka sharing dengan coach atau dengan Pak Yuli Triharto sendiri. Nah ini ibu-ibu mengatakan dalam 3 bulan sudah turun 6 kilo. Wow. Kalau sampai 7 kilo, it is a record. Baru bisa menyalami saya. Waduh, ini jangan-jangan Bu Rati, kemudian Mas Juli, Mas Yelmi, handphone-nya mungkin bisa 3 atau 4 kali ya, karena banyak hubungi ini ya. Tapi sebentar kita akan lanjutkan, karena sudah ada yang bergabung lagi bersama kita ibu ya, mohon maaf. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak, dari mana? Dari Sumbawa NTB. Oh, dari Sumbawa. Oke, dengan Pak Siapa, maaf. Frans Timbulong. Oke, Pak Frans, silakan pertanyaannya langsung. Saya mau bertanya, apakah program yang dilakukan ini bisa dilakukan di rumah? Oke, itu saja Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Nah, kalau misalnya Anda ada kesempatan untuk membaca bukunya, Anda bisa mempraktekan apa yang dibaca. Di dalam buku tersebut ada beberapa teknik yang bisa diaplikasikan dalam keseharian. Tapi kalau misalnya Anda butuh, apa namanya, lebih dekat dengan program ini, dengan coach yang ada. Oke, atau mungkin tadi kata Syana sudah tunjukkan ya, bisa mendengarkan CD audionya. CD audio, sugesti. Mungkin lebih mantap kalau dibikin DVD-nya, jadi bisa melihat wajah coach-nya secara langsung. Dan Anda juga bisa mengomong, tatap mata saya. Biar lebih merasuk gitu ke dalam salubarinya gitu. Tapi ini Mas Adrian bukan, tatap mata saya terus besok langsing gak? Oh, enggak ya? Harus ada effortnya tadi. Ada effort di mana dia dengan program hipnoterapi ini, terus kemudian habitnya berubah, gak emotional eating lagi, gak craving lagi, terus termotivasi bergerak. Ini mereka milih nge-gym mungkin, mereka milih jogging, mereka milih seperti kayak Pak Helmy, banyak bergerak dalam aktivitas keseharian di kantor. Itu artinya sudah ada perubahan habit di dalam dirinya. Oke, kantor Anda lantai berapa sih Pak Helmy? Lantai 4. Lantai 4. Oh, lantai 4. Coba Anda kerja ganti apa saya di sini? Lantai 28. Ya, keluarnya di lantai 22 aja Mas. Benar-benar, benar-benar. Oke, terima kasih sekali teman-teman dari Mindsling. Thank you. Pak Helmy, Mas Juli, dan juga Ibu Rati. Thank you ya. Nanti mungkin ini semuanya bisa jadi manfaat buat yang menyaksikan kita di pagi hari ini. Betul sekali. Dan setelah...